Jadi vokalis baru Lila didapatkan melalui DM Instagram Tetapa murahnya itu ya Jangan lupa tadi terlalu baik jadikan alasan untuk kalian Kalau udah bingung nih mau ngapain udah mentok Kayak aja itu Yes kita ada di Talk Slow Kita talk tapi slow dengan Lila yang punya vokalis baru Aryo Setiawan Yang konon kabarnya baru manggung 3 kali tapi langsung pandemi Terima kasih pandemi Emang iya iya waktu itu gitu-gitu ya Iya gue googling nyari dapetnya itu doang gue Kurang narasumber berarti ini Ya gitu baru 3 kali baru pengen merasain ospek nih Merasain di ospek sama senior-senior ya kan 3 kali udah ngeliat jadwal Wih penuh nih jadwal nih 3 kali ya langsung ya pandemi Ya kita berhenti dulu ya minggu depan karena belum dapet izin Siap oh Cek kan manajer kita kan om KC Ya siap oh Minggu depannya lagi kita belum dapet izin nih ya Minggu depannya kita postpone ya Minggu depannya kita cancel ya Cancel cancel ya udah sampe 2021 udah sekarang Oh ya sambil pake handset boleh Sambil pake handset gak apa-apa Nah kalau ngomain tentang Lila kan Juli kemarin tuh 15 Eh 15 ya 15 tahun ya 15 tahun 15 tahun 15 tahun itu Baru 15 tahun Baru Enggak dong 15 tahun tuh kalau anak udah kayak SMP SMP Lagi labil Lagi labil Lagi labil Bikin KTP Indonesia apa luar negeri Oh pantesan lah bil ganti vokalis Oh iya Bener Eh kalau dari senior kenapa dia yang dipilih Apa tuh Kenapa akhirnya Ario yang terpilih Ario Sebenernya Ario ini Kita tuh sebenernya ngikutin si kompetisinya dia pas di The Voice Dan dia tuh salah satu yang kita favoritin dan kita perhatiin sih Jadi emang pas naga mutusin cabut di akhir tahun 2020 Kita kayak udah langsung opsinya langsung teknya Eh yang si itu kayaknya dia boleh tuh Si itu Si itu Belum bilang namanya masih si itu Iya enggak Waktu itu kan kita ingatnya dia masih Waktu kan dia viral bawain lagu Jealous itu kan Iya bener Bawain lagu yang Jealous itu tuh si si yang bawain lagu Jealous itu tuh Si Oh iya Ario 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 Coba deh kontak Kenalannya juga di Instagram gak kenal sebelumnya Oh DM-DMan Kebukannya lama gak dia DM Hah? Bukannya lama gak? Langsung Lagi scroll-scroll kan tiba-tiba muncul tuh DM dari Lila Indonesia Centang Biru ya kan Centang Biru Langsung buka Halo Kak Ario Halo gitu Langsung ngobrol nih Ada maksud dan tujuan apa nih sebenarnya Itu awalnya Itu awalnya tuh Itu awalnya sih Jadi vokalis baru Lila Ya didapatkan Melalui DM Instagram Betapa murahnya itu ya Enggak Kita kan manfaatin Digital sekarang Kita harus manfaatin Iya bener Kalau zaman dulu kita harus Wah kenalan gue gak kenal Lo kenal gak? Kenalin dong Sekalinya dapet alamatnya Kirim surat pake merpati Ada ini gak sih? Ada proses Ngebangun kemistri gak sih waktu itu? Ada Ada banget Cuma kalau lama sih Gak terlalu ya Gak begitu Karena dari awal banget tuh Udah kayak Ngeblend kayak bapak sama anak Yang gue tua Temen-temen Lila yang lain Walaupun perbedaan umurnya lumayan deket Tapi Pembawaannya Sama sekali Kayak gak ada bonding gitu Memang Ngeblend lah Bisa ngeblend Dari panggungan pertama Kedua ketiga aja tuh udah Pertama yang paling Yang bikin grogi Itu panggungan pertama doang sih Karena Belum Merasakan atmosfer Bagaimana Ngeblend Ngeblend sama Senior Apa Manggung sama band Itu belum pernah ngerasain Karena bener-bener Total beda banget Jadi penyanyi solo Sama jadi vokalis band Itu masih berasa Aneh Apa nih Gue sedang berdiri dimana ini Gue ada dimana ini Wah ini adalah Band pengiring gue nih Ini Season player gue nih Kok Kayak kenal ya Tapi season player-nya Kalau misalnya Lupa lirik Melotot semua Kok galak ya Lo galak ya season player Tapi kejadian gak Melirik kayak gitu Awal-awal Ada 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 kejadian Oh wajar lah ya Bener Berarti dia gak hafal-hafal banget Lalu Enggak sebenernya hafal Cuman karena Gara-gara Apa ya Gara-gara Nerves juga Karena pasti Panggungan pertama Sama band yang pernah Gue idolakan Itu tuh Nyampur jadi satu Terus pas Pas manggung Dengan takjubnya Sampai Lupa lirik gitu ya penontonnya juga pasti kalau penonton dia kan jogetnya begini-gini kalau di lapangan rusuh ada yang bawa bendera slang juga ada yang bawa bendera slang bajunya dilepas baju orang tapi tapi kalau ngomongin gitu ya kalau ngomongin tentang tadi dia bilang dari dulu ngefans sama Lila Lila itu berdiri tanggal berapa? 15 1 Juli ingatnya 15 tahun 1 Juli tahun berapa? 2000 2006 yang baru maksudnya 2006 dan dari sekian panjang perjalanan karir Lila dari apa sih yang berubah dari Lila selain vokalis baru yang ditawarkan buat fans Lila yang sekarang? apa ya? yang baru? ya umur yang baru sih umur yang baru ya kan udah 15 tahun berarti kan udah proses dewasa tuh ya kan? apa ya? label baru label baru label baru label baru label baru terus yang pasti kan dengan vokalis baru pasti adaptasi masih adaptasi terus memang ada ada berapa apa namanya? penyesuaian penyesuaian percobaan-percobaan ya percobaan-percobaan ya menghasilkan sesuatu yang baru lah entah itu bagus atau enggak ya yang jelas ada ada perubahan yang dicoba apa aja sih? yang dicoba ya ngikutin seleranya dia oh nanya ini lagu bagus enggak nih ini bagus enggak? bisa enggak? range vocal segini bisa enggak? bawain yang lama bisa enggak? ya bawa busisgon bisa enggak? langsung nggak? box back yang gitu tuh iya iya dan lagu baru berjudul terlalu baik terlalu baik kenapa ngambil gue baca sih kenapa ngambil angle terlalu baik ini? karena terlalu baik itu kayak yang kata-kata yang umum diucapkan ketika seseorang ingin memutuskan bahwa udahan ah gitu tapi bingung alesannya enggak ada iya padahal sebenarnya bosen punya selingkuhan iya lebih kepunya selingkuhan lebih selingkuhan udah gitu selingkuhannya lebih tajir Pake alasan terlalu baik Bisa bayarin kos-kosan Kenapa kos-kosan Itu dia pengalamannya disitu Terlalu baik Ini prosesnya berapa lama? Terlalu baik prosesnya Kalau penciptaannya Ini ide yang Gue berpikir sekarang banyak lagu Yang diciptain dengan tema-tema Yang kita mikirnya terlalu jauh Sebenernya gak terlalu relate-relate amat Sebenernya banyak hal Di sekitar kita yang dekat banget Bisa kita angkat Salah satu itu terlalu baik Ini gue sesimpel Cuma lagi liatin Instagram Terus ada yang cewek ngomel karena diputusin Alasannya terlalu baik Terus gue ingat-ingat lagi Alasannya dari tahun 60 biters Udah ada zaman Tahun 60 udah hidup Tahun 60 ya kan Udah baca buku dia Tapi gak pernah ada yang bikin lagu Mas Sembil itu sih Iya Idenya dari situ tuh Waktu itu ngebrol nyari lirik segala macam Kayak gimana? Gue pertama lirik yang gue ketemu itu Dalam Belum bentuk full lagu Baik yang ada di dalam lagu itu Kau berkata Aku terlalu baik Sebuah alasan yang sungguh terbaik Untuk tinggalkan aku secara baik-baik Nah itu alasan Alasan terbaik untuk ninggalin secara baik-baik Iya Sebenernya itu kan kata-kata yang menggunakan Tiga kata baik Dalam Tiga kalimat Berturut-turut Itu bagus banget Gak bisa didebat lagi udah itu Itu udah gak bisa didebat lagi Itu gak udah Gak bisa didebat lagi Salahnya dulu Pokoknya itu terlalu baik Iya bener Dan Dan akhirnya proses tuh Ngasih tau ke temen-temen yang lain Apa emang Sebelumnya juga udah nge-breakdown Sama temen-temen yang lain? Enggak sih Akhirnya gue bikin dalam satu bentuk lagu Gue bikin nadanya Gue bikin dalam satu bentuk lagu utuh Akhirnya Gue bawa Eh gue ada lagu nih Ya biasa lah Gue bawa lagu Garep yuk Ayo ayo oke nih ceritanya Tentang ini nih oke nih Yaudah musiknya gimana Akhirnya penyesuaiannya disitu Paling Aryo Yuk nadanya dimana nih Chordnya gimana ya Oke berarti total berapa lama? Kan waktu pandemi juga kan? Tengah-tengah pandemi kan? Kalau workshop lagunya Nyari range segala macam Empat ya? Cuma empat harian ya Eh sediusan empat hari? Tapi kalau total Tentang dua bulanan Oh dua bulanan Termasuk ngegarap si video musiknya Oh beda lagi Beda lagi? Beda lagi Lama dong Setengah tahunan kali Makanya kita Single pertama sama single kedua setahun Setahun ya Jalanya ya Kita fokus dulu Kita bikin tidur Kemudian 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 tidur Kebiasaan Kebiasaan Bagi-bagi ngapain Ah masih pandemi Ngapain Gak bikin sigur Agak manggung juga Pas dapat lagu pertama kali Yaudah gimana? Pas dapat lagu yang kedua ini Kayak apa ya Kayak Masih dengan tema Dan Nuansa yang sama Cuma lagu ini Kayak lebih Lebih apa ya Lebih gampang Buat Orang Mencernak Mengkonsumsi Karena memang Diangkat dari Isu-isu yang Populer Populer dan klise banget lah Nah jadi gue lebih Lebih apa ya Lebih Ringan lah Lagu ini lebih ringan Dari pada lagu sebelumnya Lebih kemeng inspirasi sih Jadi kalau teman-teman Di luar sana Ada yang bingung Untuk memutuskan pasangannya Atau istrinya Bahkan Ini adalah Yang cocok tuh Ini tuh masih paling amur Iya paling amur ya Termasuk juga Buat HRD Ada yang ngelamar kerja Maaf kamu terlalu baik Untuk bersahari nih Masih banyak Radio Nuri bagus Yang berhak Beres tuh Beres ya Beres ya Ada lagu Menginspirasi Tapi kayak jahat Nah Kalau mau main Video musiknya Ini termasuk yang rumit gak Bikinnya Termasuk yang Rumit sih mas Karena Rumitnya karena dikerjain sendiri Gak ada budgetnya Tapi gue baca Ada Apa Sutradara atau apa Yang no name Misterius Iya Misterius Udah kita bocorin disini Gue yang bikin itu Yang pernah baca Itu adalah Sutradara misterius Orangnya ini Gak misterius lagi Gak misterius lagi Gaya-gaya banget Misterius Kenapa waktu itu Dipilih untuk Kayak sok-sok misterius Enggak Gue itu tuh Gue baru Baru punya anak Karena gue baru 8 bulan Itu Gue lagi cinta-cintanya Banget sama Sekarang udah gak Berarti Iya Nama anak gue Touch Kumba Touch Kumba Terus Akhirnya Gue ngefans sama Si Touch Kumba Karena akhirnya gue pake Namanya Touch K Akhirnya Yang udah pernah baca Misterius Touch K Sosok Touch K Ternyata Ini dia Tapi Ngomongin tentang Si video musiknya Ceritanya tentang apa Soalnya kan sampai Model yang dilibatin Juga serius banget Kayaknya Progres penggarapannya Serian kan Touch K Sebenernya serius Tapi itu temen-temen Mas Dibayar gak? Dibayar Nah itu perlu digaris bawah itu Nasi bungkus Ngopi-ngopi aja Orang syutingnya juga Di warung kopi Iya Jadi Kalau konsep videonya Si umum lah Cerita-ceritaan orang Cinta-cintaan Dia deketin cewek Terus ternyata Ceweknya Lebih Dapatnya ya Orang lain yang dapet Tapi sebenernya Kalau secara konsep Ini Kali pertama Dari sekian banyak Video klip Lila Yang Bandnya Gak jadi Talent model Hah? Sama sekali Sama sekali enggak Biasanya kan Naga Jadi model Atau Si Ame Atau Dipin Deniz Nah ini Video klip pertama Yang Kita tuh bener-bener Nge-band Terus kayak Si Sketsanya Sketsa scene plot Segala macemnya Itu dimainin sama orang lain Bukan dari bandnya Kenapa? Karena kita Tidak punya uang Gak 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 Lebih ke Magar sih Kayaknya Lagi mager Lebih ke mager Ario Tenaganya masih Tapi dia pertama Udah kebahagiaan Oh iya bener Ternyata lebih Seruan yang kedua Banyak duduknya Banyak nonton Oh gitu Dan Terkerja dia kan Yuk shoot Gitu ya Dan ini kan Kayak udah Single Satu Terus Single Dua Terus Ini kayak Nextnya bakal kayak gimana Lila Next singlenya Pengen album Album sih Terakhir album tuh 2017 2017 Udah 4 tahun tuh Udah 4 tahun ya Pengennya sih Si yang sekarang nih Pengen bikin album sih Yang sekarang nih Si single-single yang udah keluar ini Soalnya kan 2021 juga sekarang Udah tinggal 2 bulan lagi Cuy Tinggal November Desember 2022 2022 Sebenernya udah mulai Udah mulai Materinya udah kumpul Tinggal workshop Oh Masing-masing udah punya bahan Udah mulai Oke Jadi Vokalis baru Nanti bakal ada Album baru Iya amin Kalau dari Aryo Sebagai Anak baru Selama di Lila Yang bikin lu kesel Apa sih Ada gak Gak apa-apa Kasih tau aja Gue backup Atau ruang belakang gak Enggak sih Mungkin standar-standar doang sih Kayak Kalau workshop itu Beliau kan Ini suka Suka ngobrol ya Jadi kalau ngobrol tuh Suka bablas Workshop Iya Workshopnya mulai Jam 5 misalnya Nanti baru mulai Take jam 2 Subuh Selebihnya ngobrol Iya jam 1 Jam 2 Karena emang Kata beliau sih Alibi Gak sadar Gak Gak Udah fly to the moon Soalnya kan Kalau alibinya beliau Karena jam-jam tengah malam itu Ide-ide baru akan keluar Itu alibinya Itu doang sih paling yang Padahal abis itu ngantuk Kita nunggu jam 2 Sampai jam 2 Kita ngantuk Bar forum Itu tuh Kadang-kadang punya ide Mau workshop Dua lagu Satu lagu Apalagi bahas ini Ujung-ujungnya yang bahas Cuman Dari 100% Cuman 20% Yang kebahas Jadinya Itu-itu doang sih Cuman selebihnya Gak ada yang Padahal pamit sama Bini Susah Iya susah banget Karena seharian Pasti Buat apa handphone Ada mode pesawat Itu juga tips Oke Tanggapan dari fans Udah dengar belum sih Tentang Aryo Kayak gimana Respon dari fans Soalnya kan Kalau gue baca komen-komen Di Youtube juga kan Banyak yang ngasih support Juga buat Aryo Justru nah itu Salah satu ketakutan Ya gue sebagai Sebagai yang Yang bertahan di Lila Empat yang bertahan di Lila Pergantian vokalis itu Salah satu yang Menurut kita Yang terberat lah Terberat dalam Sejarah Sejarah Kalau band Tunggu band Vokalis ganti itu Paling berat Nah Syukurnya Si Aryo Responnya bagus Kalau bisa gue bilang Responnya kayak Dari 100% 80% Responnya bagus Jadi Udah gak terlalu beban Jadi lebih pede sih Oke Nah ngeliat Dikasih respon bagus Jadi beban Atau justru Aku jadi Jumawa Bagus Bagus Serus Jumawa dong Pasal kemana-mana Kemana liat jalan gini Jumawa Jumawa Gimana Ya sama Seperti Faryo bilang tadi Sebenernya Waktu pertama kali Ditawarin Jadi vokalis Lila tuh Yang pertama kali Tercetus di pikiran Itu itu Karena Berkaca dari Sebelum-sebelumnya Kan pasti Kontranya banyak banget tuh Yang pertama kali Dipikirin tuh itu Ini pasti banyak banget Yang Ini nih yang kontra nih Kalau Kalau gue Jadi vokalisnya Lila Jadi lidernya Lila Menggantikan Naga Nah Tapi Setelah gue Pikir-pikir lagi Ya kesempatan kayak gini Kan gak akan datang Kedua kali Ketiga kali kan Apalagi Lila tuh Sejarahnya panjang Band besar Bahkan gue Idola Sama mereka Sejak dulu banget Gue menepikan Semua ketakutan itu Udah Bismillah Akhirnya Sampai sekarang nih Jalan Akhirnya Bisa jumawa Seperti sekarang Sudah setahun nih Jalan Barang Lila Oke Terakhir deh Apa yang mau disampaikan Buat yang nonton Video kita Ayo Yang Nonton Jangan lupa Tadi terlalu baik Jejikan alasan Untuk kalian Kalau udah bingung nih Mau ngapain udah mentok Kayak aja itu Kamu terlalu baik Buat aku Jika perlu Kasih linknya Buat temen ini Pak Panggilan buat Sahabat Pilar Sahabat Pilar Talk slow Kita talk Tapi slow Jangan lupa Request terus Jangan request ya Kalau request diselah ya Boleh request Dengerin terus Singgal terbalu kita Terlalu baik Ada di semua Platform digital Kesayangan kalian Dan nonton Video klip Garapan Touch K Itu susah banget Bikinnya Mana ada budget Lagi tadi katanya Itu yang bikin susah Ini banyak Budget kegantung Kalau ada budget Mau apa Model siapa Tempat gimana Kamera Buat investor yang nonton Ayolah Tolonglah Tolonglah Kalau mau ngikutin update Tentang kita Bisa follow instagram kita Di Adlila Indonesia Itu aja Oke Fary Nambahin gak Nambahin Subscribe ini Talk slow Seru banget Seru banget Gue gantuk aja Hilang gantuknya Kita lapar aja Kenyang abisnya Gak ada ya Gak ada 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 Thank you Udah ngobrol-ngobrol Thank you Talk slow Buat soal pilar Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk selalu Selalu dengerin Lagu-lagu terbarunya Lila Top slow Kita talk Tapi slow Gak ada 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 Terima kasih.